Assalamualaikum Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya di video kali ini saya mau masak ayam kecap dicampur dengan bunci supaya gak bosen yuk ikutin terus ya bahannya 700 gram paha ayam ini sudah dicuci bersih dan sudah dipotong 2 ya lalu ada 200 gram kacang bunci sudah dipotong-potong bumbunya bawang merah, bawang putih, bawang bombay cabai hijau, cabai merah, selai dan jahe ya bumbunya diiris-iris ada bawang putih bawang merah dan bawang bombay lalu cabai hijau dan cabai merahnya diiris ya lalu diiris-iris sampai selesai nah ini sudah selesai irisnya lanjut siapkan panci lalu didihkan dan rebus dulu sebentar ayamnya ya supaya kotorannya bersih ya kebuang rebus sampai mendidih aja lalu angkat dan tiriskan siapkan penggorengan lalu digoreng sebentar ayamnya ini ayamnya sudah direbus ya sudah bersih digoreng tidak usah terlalu kering sudah mau matang lalu dibalik ya jadi gak usah kering-kering karena kalau kering itu suka agak keras jadi asal matang aja dan ini sudah cukup matang lalu diangkat dan tiriskan lalu tumis bumbu minyaknya bekas ngegoreng ayam ya ditumis bumbunya bawang merah dan bawang putih dulu sudah matang lalu masukkan jahe dan serai ini jahe dan serai ini digeprek aja lalu masukkan cabai percabean dan buncis lalu ditumis sebentar tambahkan 1 sendok kecap manis lalu tambahkan sedikit air supaya agak matang ya lalu masukkan ayamnya diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur tidak usah terlalu lama supaya seger ya buncisnya lalu masukkan bawang bombaynya supaya bawang bombaynya itu ini asal ayu aja ya lalu tambahkan bumbu kaldu dan lada bubuk tambahkan garam dimasak 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 sebentar supaya bumbunya menyerap ini udah wangi banget sudah enak ya koreksi rasa dan ini sudah matang lalu diangkat nah teman-teman ini mudah banget dimasaknya lalu angkat dan tuangkan di piring saji ini enak banget rasanya teman-teman boleh coba ya masak seperti ini ayam kecap dicampur dengan kacang buncis dan cabai rasanya enak banget apalagi pakai nasi yang anget-anget oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati